Siapa saksi kebangkitan Yesus? Apakah kebangkitan Yesus itu adalah sebuah rekayasa seperti yang dipertanyakan oleh dua orang ustad ini? Salam jumpa lagi bersama saya dalam Christian Menjawab Saudara ku sayang Christian Katolik yang aku cintai Siapa saksinya Yesus keluar dari kubur? Demikian saya Jadi kalau kita memperhatikan percakapan dua orang ustad ini Ustaz K berkata, siapa saksi kebangkitan Yesus? Siapa yang menjadi saksi? Kan begitu Begini, pada saat Yesus bangkit dari antara orang mati Atau setelah pada hari Jumat dia meninggal bangkit pada hari ketiga Tepatnya hari minggu Maka kemudian Yang menjadi pertanyaan adalah Benarkah bahwa itu adalah Yesus yang disalib itu yang bangkit? Kan begitu Kalau memang itu adalah Yesus yang disalib itu adalah yang bangkit Pasti ada saksi, kan begitu Jadi begini Benarkah tidak ada saksi kebangkitan Yesus? Ya pasti adalah Yuk kita lihat alkitabnya Dalam Matius 28 Ayat pertama sampai ayat yang ke 10 Tapi saya baca di ayat yang ke 5 saja ya 5 dan 6 gitu ya Dan ke 7 Jadi ceritanya pagi-pagi itu Ada Maria Magdalena dan Martha Dan Maria yang lain itu menengok ke kubur Yesus gitu loh Mereka mau melihat kubur Yesus Tapi pada saat mereka datang ke kubur Yesus Ternyata Yesusnya sudah bangkit Siapa saksinya? Yuk kita baca Mulai dari ayat yang ke 5 Matius 28 ayat 5 Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu Janganlah Kamu takut Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu Ia tidak ada disini Sebab ia telah bangkit Sama seperti yang telah dikatakannya Mari lihatlah tempat ia berbaring Dan segeralah pergi dan Katakanlah kepada murid-muridnya Bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati Ia mendahului kamu ke Galilea Di sana kamu akan melihat dia Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu Jadi pada saat perempuan-perempuan datang ke sana Mereka di sana ketemu sama malaikat Dan malaikat bilang bahwa Yesus yang disalib itu sudah bangkit Maka kemudian perempuan-perempuan ini disuruh memberitakan itu Kepada murid-murid dan kepada saudara-saudara orang yang percaya kepadanya Bukankah itu cukup? Kalau belum cukup Ada lagi buktinya Kita buka kembali di dalam Yohanes Kita buka dalam Yohanes 20 Dimana pada saat Tuhan itu sudah bangkit dari antara orang mati Gak semua juga murid-muridnya awalnya percaya Salah satunya yang gak percaya itu adalah Thomas Makanya Thomas bilang Kalau saya gak mencucukkan langsung jari saya ke bekas Paku pemakuannya itu Saya gak akan percaya Dalam Yohanes 20 Dimulai ayat yang ke 25 sampai 26 Saya baca ya Maka kata murid-murid yang lain Kepadanya kami telah melihat Tuhan Tetapi Thomas berkata kepada mereka Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya Sekali-kali aku tidak akan percaya Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu Dan Thomas bersama-sama dengan mereka Sementara pintu-pintu terkunci Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka Dan berkata damai sejahtera bagi kamu Kemudian ia berkata kepada Thomas Tarulah jarimu disini dan lihatlah tanganku Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku Dan jangan engkau tidak percaya lagi Melainkan percayalah Nah ini Jadi waktu itu juga Thomas tidak percaya Kalau Yesus itu sudah bangkit Dari antara orang mati Makanya dia buat sebuah Apa ya Sebuah Komitmen Bahwa dia tidak akan percaya Kalau dia belum melihat bekas paku dan lambung yang ditusuk Karena memang pada saat Yesus disalib itu kan Ditusuk sama prajurit-prajurit Dan Yesus kemudian Datang dan menunjukkan kepada Thomas Ini loh bekas pakunya Dan ini loh bekas tusukan di lambung Apakah itu kurang cukup Membuktikan Bahwa Yesus memang betul-betul bangkit dari kematian Atau Anda hanya mencari-cari alasan Membantah sebuah Fakta kebenaran Apapun pertanyaan Atau apapun Tindakan orang yang meragukan Kematian dan kebangkitan Yesus Itu real Itu fakta Dan kitab suci mencatatnya Salop Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton